Intro Sadara penajemen perusahaan pabrik minyak kelapa sawit PTSSM Langgek Gelar pendaburan benih ikan sebanyak 5.000 ekor ikan DLH Kerokan Hulu ingatkan masih ada 4 sanksi yang harus dikerjakan Perusahaan pabrik minyak kelapa sawit PTSSM yang berada di desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Pada April 2023 lalu, terjadi kebocoran kolam limba hingga mencemari lingkungan dan bantaran sungai Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada perusahaan tersebut, sebanyak 14 item Salah satu item sanksi yang diwajibkan kepada manajemen perusahaan PTSSM yaitu memulihkan ekosistem yang teraliri tumpahan limbah Pada Kamis 15 Juni 2023, manajemen PTSSM bersama pemerintah desa Koto Tandun dan tokoh masyarakat, tokoh adat, polsek Tandun, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu menggelar pertemuan di kantor desa Koto Tandun Dalam rangka pelaksanaan penaburan benih ikan tersebut Dalam pertemuan tersebut disampaikan Kepala Bidang P2 KLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tengku Omar Krishna Bahwa penaburan benih ikan ini merupakan sanksi yang ke-14 namun dari 14 item tersebut Masih ada 4 item lagi yang masih dalam progres pengerjaan Omar juga menegaskan sanksi terhadap perusahaan PTSSM akan dicabut apabila ke-14 item tersebut sudah terpenuhi ke-14 item semuanya dalam proses dan terakhir ini adalah penaburan benih ikan ada empat yang dalam proses yaitu permohonan penerbitan pertek limba domestik, pertek pembangunan emisi udara, kajian teknis pemanfaatan air limbah di lahan pertemuan kelapa sawit dan pengintegrasian rincian teknis LB3 ke dalam perseguian lingkungan Kepala pabrik PT SSM Langgang, Jupriono menyampaikan bahwa telah melaksanakan sanksi yang diberikan DLHK Rokan Hulu diantaranya perbaikan kolam limbah sampai pemulihan lingkungan yang tercemar dengan menormalisasi sungai, membersihkan limbah yang tumpah membuat kajian lain aplikasi, dan penaburan benih ikan sebanyak 5.000 dengan jenis ikan nila dan ikan lili Jupriono juga menyampaikan bahwa pihaknya komitmen untuk menyelesaikan empat item sanksi DLHK Rokan Hulu ini kan salah satu sanksi dari kejadian 5 April ya ya 5 April nah mungkin dengan ada penaburan ini harapan pihak perusahaan seperti apa? kalau harapan perusahaan itu tidak ada lagi kejadian bocornya kolam limbah ke depannya juga kita berkomitmen bahwa kolam limbah kita tidak akan tolong lagi sementara itu masyarakat desa Koto Tandun berharap agar ke depan tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan oleh limbah PTSSM ataupun perusahaan lainnya dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan